Al-Fatihah 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 Sering begitu itu, sering. Alhamdulillah. Nafsahu yang awa'i, memang juga butuh istirahat. Tidak apa-apa istirahat ma'u, Ila kalla nalikawus lelah payah apa syai'un salah satu ming dalika dari semua organ tubuh hidup. Awae, atine, pikirane, meripate, lewis kesel ka apa-apa istirahat. Wada'ufa panwus dati lemah apa syai'un. Bagaimana cara mengistirahatkan, refreshing? Bita nezzuhin, kelawan, rekre, rekreasi. Bisa, wisata. Watafarrujin, lan nonton-nonton. Filmun tazahat, di tempat-tempat pari, di tempat-tempat wisata. Boleh, ya. Menumpil, serius-serius, mulang imamita hajud, enggak apa-apa. Ya sesekali, putera-puterane, karo ibune, bumila. Ayo, neng M.O.G. Enggak apa-apa. Tawaf, neng Matos. Sepaneng terus itu enggak apik juga ya. Boleh kok sesekali diistirahatkan, refresh kembali. Bihaih suya'udu, sikirane kembali sopawang, ilah halimaring kahanane, kembali segar. Walayudhan yi'ah, lan yanta'ora menyanyiakan sopawang, halimaring atas awa'e. Awaih di Pulau Soro, sedina kudu wiritan, wiritan peng telung ewu. Turus setengah jam aja. Ya, ya mati mas. Pedut. Tapi ya ojo refreshing terus. Pulak balik, ini kafe ya refreshing. Kapan sih, na'u ne? Walasyir utawi adab kangkabing sepuluh iku an yadruga yanto ninggal sopawang al-israta'ing serawungan wongakeh. Ojo gembelaan terus. Akhirnya acaranya, karo konco akrambanes ngerokak, ngerokok, ngopak, ngobi, sekuteran, dolin. Terlalu asik berteman, berteman, lupa tujuannya. Fa'in natarkaha krono seduni ninggal kekantan seng nemen-nemen ya, iku min aham mima setengah sangking luweh penting-pentingi barang yang bagikang patut, patut li toh li bil ilmi kang go wong kang golek ngilmu. berteman itu sewajarnya. wala siyamah apalagi li gairi jinsi kepada yang bukan jenisnya, bahaya. makanya kenal tok karo umi lawur oleh. dia boleh ngalor ngidul boncengan sampai laut selatan ya enggak oleh. dengan lain jenis, jenis, another game. khususun khususnya, tidakkah suruh nalikoneakeh, apa lah ibu dulinani wong liyo, koncow museneng gim gim-giman mau kancani, wes biar, wes. mesti ketuh, ketuh laharan. gim-giman ini bahasa rapi laib-laiban. gim kan laib ya. berarti gim-giman laib-laiban. kenapa perlu menghindari kegancan singgunu kuih. fa'innatoma kronos jaduhne watak karakter iku sarokun nyolongan. wong iki gampang ketularan karakternya koncow. diam-diam karaktermu wes terpengaruh, nyuri karakter koncowmu. mien jerenin bayi mas Duki, ya mas Duki itu dah wuh. apa? kon lek sampe kumpul sapi, patang buluh dino, suwe-swe ketularan, kelakuannya, sapi. ono jamaah, gak percaya. beton percaya, gak percaya toban. dia coba tenan, ngingu sapi, suwene patang buluh dino. empat puluh hari itu sehari-hari bersama sapi. isu nguyang sapi. terus maring lu ngeresii kandang, sapi. terus ngaritnya sapi. makan sapi. ya, terus ngu siang-siang istirahat neng sanding kandangnya sapi, karu rokoan. pokoknya bersama sapi terus. sore nyumet bediang kandangnya sapi. bengi njogo, sapi. patang buluh dino. selesai patang buluh dino, suwan kiai. kiai, pokoknya buktik nih, patang buluh dino kumpul sapi. dah gitu loh, panggah jadi menungso. ora ketularan sifatnya sapi. ketularan-ketularan. bawa ini lo nyata nih, entenono dilungkas. diincolok ilalar badu eh, lak menungso krono dua tangan, mesti ini ngini. lak sapi lantui tangan, ngini. entelok ilalar, pita jeneng lari di sapi. dada uang iku rakaru tangan nyablek ino orang, tapi halo watak ini gampang nyolong, gampang ketularan. jeneng-gengennya rapi ya. wa'afatul ishrati utawi sisi negatif penyakiti kekantan sing nemen-nemen iku diya'ulu umri hilangnya umur, hilangnya waktu waktu bihairi fa'idahdin kelawan tanpa fa'idah. gim-giman, sekak, ya, gak pelik. apa mana nge-slot wah? tambah nemen. wadahabiddin lan ilangi agomo sesuai ngaji ragelem, wiritan ragelem, sinau ragelem, kuliah, kacau, jamaah, ragelem, gara-gara kenek gim, gim-giman. itulah bukti agomomu pelan-pelan juga terkikis hilang gara-gara dolenan. idhaka nanali ko'ono opo'oleh bergaul ono'iku ma'agheri ahli bareng sa'liane wongkang ahli agomo fa'inihtaja mongkolamun butuh sopomurid ilaman maring konco yashabu kang ngancani sopomurid hu'ingman nek pancen butuh konco monggo kekancan tapi gulik kancan sing so soleh falyakun mongko becek ono sopok konco ono'iku sahiban salihan apa konco kang soleh soleh apa ni sing bagus dinan akomone takiyyantur konco kang takwallah warian konco kang wirai hati-hati terhadap barang yang bukan mi miliknya zakiyan bermental bersih ya dia benar-benar sosok teman yang clear dan clean kasirol khairi ini alibi sijiyai kang bagus kang akeh kebagusani qalilash syari kang sedidik sifat olone hasan al-muru'ah bagus keprawirone menjaga kehormatan menjaga harga diri qalilal mumarot sidik ole mbantah ga ngeng ga ngeng kelan biye konco sing abii kumas innas ya lamun lali sopo wong jak karom kokelem ngiling sopo konco sing soleh mau wa indah karolamun iling sopo wong lepas api bener lurus a'ana mongkau mendukung sopo konco hu ing santri ini a'anahu ini tertulis an'anatun ya keliru ini sing bener a'anahu al-babu salif putawi bab kangkapeng teluh ikufi adabil muta'alim nerangake ing dalem piro-piro totokramane santri ma'asaykhihi sartane guruni terhadap guru adab ini setelah dal kurang alif disini yang kurang ditambahi adab wafihi iku ing dalem bab ini bab apa adab santri terhadap ki kiai guru isna asaro onoro las werno apane nau'an wernane milal adab saking biro-bio wernane toto kromo ala'awalu utawikang awal yang bagi patut lito lebih kanggu santri sak durungi budal mondok apa sing patut an yukad di mayanto lebih dahulu an nadoro merenung memikir waktu langsung budal mas ditimbang timbang nek kuliah nek Jogja plus minusnya kayak begitu kuliah nek malang plus minusnya kayak begitu okelah yang lumayan minim sisi negatifnya kerawanannya tak di malang kebetulan ada teman kebetulan ada tetangga saya itu jadi nimbang-nimbang mikir sebelum berang berangkat istiharuh jadi ini bingung istiharuh itu dari kata-kata hiruh maknanya bingung ya bingung rodok-rodok confused itu istiharuh maknanya jaluk supaya jadi bingung makanya setelah istiharuh dapat bertunjuk pilihan terbaik tapi setelah istiharuh malah bingung apa Banyuwangi apa Bandung apa taman sepanjang tapi insyaallah tiba orang setia enggak enggak ada yang bisa mengalihkan rasa setiamu beristiharuh minta pentunjuk fiman tentang siapakah guru yakhudu yang mana si murid akan mengambil mengakses al-ilma yang ilmu anhu dari guru itu ya wayaktasibu dan bisa memperoleh hasanal akhlaki akhlak karakter yang bagus waladab tatakrama yang bagus minhu dari si guru itu cari pondok cari guru yang dari dulu terkenal alumninya lumayan baik-baik ahlu sunnah wal jamaah ilmunya juga akurat enggak gampang mencelak menceli wal yakun bete ono sopa murid wal yakun bete ono sopa si guru inam kana jika memungkinkan jika memungkinkan ono iku miman termasuk golongan wong-wong sabatat yang terbukti nyata ahli itu keahliannya memang benar-benar pakar ya dan memang terkenal terkenal kepakar kepakarannya terkenal keahliannya watahakakot dan nyata apa safakatuh sifat kasih sayangnya golek kiyaisi enggak kering-kering mas yang penuh lemah lembut kasih sayang walauharat dan tampak jelas muru'atu prawironi benar-benar menjaga harga diri menjaga kehormatan menjaga mar marwah washtaharot dan kuncoro terkenal oposiyanatuh olehin joko awak dan ragelum korupsi tenanan ya ragelum terkenal ragelum kalau duit remeng-remeng perlu milih ulama yang kayak begitu sekiranya dicurigai ya sebaiknya kepada dia kita cukup menghormati tidak harus menjadikannya menjadi panu panutan jadi guru indikatornya misalnya pasgawe politik tahu-tahu dalam waktu beberapa bulan bangunan pondoknya padahal secara zuhir sumber dananya yang asli miliknya sawah itu atau apalah sawah ini atau hasil ceramah mentok-mentoknya sebulan ya 100 juta nah kok itu setelah pilpres moro-moro membangun lima lantai harganya total 50 mil miliar cari yang nyata-nyata si anah menjaga di diri wakana lan ono sopo si guru mau ono iku ah sana lu eh bagus apa ini takliman oleh mulang guru itu intinya ngajak seswa ngajak santri belajar bukan pamer kepinteran kalau sudah itu membuat murid tapi muridnya panggah goblok mending guru sing telaten ngajak moco didik didik terus guru itu tidak pamer pinter tapi bersama guru seperti itu lima tahun taklim itu apa taklim itu bukan iklam kalau iklam itu sekedar memberitahu ya memberitahu ini begini begini itu iklam kalau taklim itu bagaimana membikin seswa itu belajar pengkondisiannya hatinya kasih sayangnya bersikap tidak terlalu nyungkani murid sehingga murid itu bisa leluasa bertanya tidak takut itu namanya taklim bagaimana membuat seswa bisa belajar bukan jaklutilmit yaklam kalau iklam itu namanya jaklul jaklul ghair yaklam membuat orang lain menjadi tahu itu namanya menginfor masikan kalau taklim taklim itu mutawahnya yata'alam al-lamas syaikhu til-midhahu fayata'al-lama si syaik mulang yang muridnya bareng diulang fayata'al-lama mongko jadi bibin nau seapa murid ya a'lama zaitun a'lama mene waruh seapa zaitun zait amron yang amr barang diwaini waruh fayata'al-lama mongko jadi waruh ngerti ya itu taklim itu beda dengan e' e'lam golek guru sing telaten mulang ya wakan al-an ono sopo guru mau iku ahsana luweh bagus apa takliman oleh mulang wajwa dalan luweh bagus apa netaf himen cara memahamkannya kadang orang itu podo-podo moco kitab ini sama melok kitab ini diwocok seh fulan enak blek blek paham kitab yang sama diwocok orang yang lain orang apa tak paham nah nyari guru yang pintar memah memahamkan fa min ba dis salafi oh fa an ba dis salafi iku dan cerita saking setengah ngulamat salaf utawi jawuh hadal ilmu dinun fang dhuru amman tak khuduna dinakum ilmu iki aku memas fang fang dhuru mong kopodo ning alono sirok kabeh memikir merenung meneliti menseleksi aman tekong ulama sopo tak khuduna kalian mengambil mengakses dinakum agamamu itu jadi menurut dawuh iki agamu itu tidak hanya wordnya word materi tentang sholat tentang apa-apa hukum bahwa materi tentang word itu agama yes tapi tentang how bagaimana anda bisa mendapat pemahaman materi itu itu juga agama terus who kepada siapa anda mendapatkan materi itu itu juga agama podo-podo mengerti syarat rukun sholat saya memang belajar syarat rukun sholat di institusi teologi katolik dosanya pastur itu sekedar jadi pengetahuan mas tapi belajar syarat rukun sholat di kang sholat guru dini yang ngelanggar itu benar-benar jadi agama ngerti ya jadi jangan hanya yang penting what jangan hanya terpaku pada ontologi tapi juga kepada sisi apa epis epistemologinya how to itu ada who ada who ya itu sungguh tentang nilai why Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi agama itu bukan hanya materinya tapi bagaimana kepada siapa anda mendapat materi itu dengan cara apa anda mendapat materi itu untuk mendapatkan akurasi yang maksimal biar enggak mamang itu juga agama adab dengan guru ini menyangkut guru ya cerita itu teman-teman ada seorang murid yang yang tidak ada seorang yang tidak berpondok itu mereka memang setengah sangking ulama lakukan itu kedua memang tamamu itilain utawi sampurnaning mutola'ah sampurnaning weruh mutola'ah weruh alal ulumis syara'iyah atas ilmu-ilmu kangbongso syara'i ini pokok mas ojo biasanya murid itu nengkiyai yakin banget kadung diyakini banget ternyata fikirnya enggak mapan kadang tajwidnya keliru kadung mu'iyaki ini benar sama enggak boleh sedikit pun ragu tiba tajwidnya kadang salah idhomnya kadang salah toharohnya salah keliru makanya yang enggak bisa tidak cari guru yang benar-benar sempurna dalam mutola'ah ilmu syari'ah mateng mengerti sampai detail walahu lan'iku kadwe man kadwe guru kasratu bahsin utawi banyak kajian dan lama berkumpul bergaul min man sangking wong yusaku kang kena dipercaya bihin man mau min masyayikh asrihi dari para masyayikh kiai sezamannya ojo golek guru kiai sing nyeleneh nyalilah kiai yang terkenal dia biasa hadir dalam bahsul masyayikh ya enggak kuper orang itu podok-podok alumni sidogiri sing terbiasa berkaul dengan kiai lain dan yang menyendiri di rumah beda wawasannya juga beda mengatasi memberi solusi dalam berbagai hal juga beda pandangannya beda plus namanya mondo itu kadang ngantuk kadang salah paham ya kadang ngelamun perlunya orang setelah mondo itu masih aktif di NU kumpul basul masyayikh pengajian ikut datang itu untuk ngecek leku mondo mbiyani kuis benar poro tekon yang basul masyayikh berarti kumpul ini salah paham ngantuk jadi bisa ditaskih dalam acara dalam forum basul masyayikh itu bahwa samanya itu salah nenek mboten dari organisasi belas sekali salah paham selamanya sampai mati salah paham dan kesalah paham itu yang akan kau ajarkan kepada mu murid ini harus kathrotu bahsin ya kia yang akan semen pondo'iku termasuk golongan orang yang memang sering melakukan kaji kajian dengan masyayikh yang lain dan lama berkumpul dengan masyayikh lain dari masyayikh yang sezamannya gitu kadung karakternya mbegegek kongkumpul wongra gelem salah barang ya tetap mbegegek mbegegek songkel lingge serau bah itu jeneng mbegek mbegegek patok bangkrong harga matilah enggak api karakter calon kiai uniku enggak api enggak cair la miman akhada ilma anbutunil auroq bukan dari golongan kiai yang mengakses ilmu dari balik-baliknya kertas saja hanya banyak mutolaan membaca enggak mau bergaul ya kalau pun salah paham ya enggak ada yang melurus meluruskan enggak mau bergaul terus aplikasinya juga enggak ngerti dia kaku apa yang selama ini dibaca diketahui di Saudi tahu-tahu diterapkan di wakir kampel yang wakir semuanya mestinya itu bergaul dengan kiai-kiai wakir dulu setahun dua tahun menyelami situ situasi karakter wakir hidrogenitas wakir mana yang tabu mana yang enggak tabu mana yang perlu didahulukan awlawian ya prioritas pengalaman itu semua oke baru jalan dakwahnya mas ya wakir kiai yang kuper apa kuper kurang kurang pergaulannya biasanya kiai kuper kagweram walanyukrof dan dia tidak dikenal bisuhbatil masyayih al-hullak tidak dikenal bersahabat berteman dengan masyayih lain yang terdas-terdas yang mestinya calon kiai muis apa nyonsewu kumpul karuki kihili biasa enggak canggung tukar pikiran juga enggak canggung itu ketoro lewawasannya lu luas dan nyonsewu secara enggak langsung dapat legitimasi dari masyayih yang lain sering kumpul sering audiensi sering diundang puloso lirboyo kalau masyayih segede itu enggak pernah mempermasalahkan istitramanya itu sebetulnya bentuk legi legitimasi kayak begitu ya al-hullak yang cerdas-cerdas itu jama' dari hazik hazikun hazikuni huzzak fa'ilun fa'ilani fu'al doribun doribani durrab hakimun hakimani huqqam ya fazana fu'al ngerti ya apa ini kolek kiyaisi enggak ku enggak ku enggak ku per makanya saya akan sekian kali menerangkan kenapa bermadhab syafi madhab empat itu joss semua hanya menurut kami syafi dalam hal enggak kupernya lebih imam syafi lama di mekkah imam syafi muda juga lama di madinah mondok di imam maliki lalu imam syafi ngaji di imam wakil kufah lalu ke basroh ya lalu juga agak dewasa ke bagidad pengajar terus jadi tugas kodi ke yaman tiga tahun pengalamannya lu luas kenal ulama di mana-mana dan barangkali setelah nabi sedo hadis itu nyebar ke berbagai negara di bawah sahabat yang hijrah kemana-mana karena syafi juga kemana-mana maka dimungkinkan syafi juga mengambil hadis yang pernah di bawah sahabat kemana-mana itu sehingga harapannya kalau ikut madhab syafi enggak ada hadis yang kelewatan hadis di bawah Muadjib bin Jabal ke Yaman syafi ambil juga hadis di bawah Ibnu Abbas ke Mekah syafi ambil juga gitu hadis di bawah Alul Bait Imam Hussein ke Kufah ke Karbalah Imam Syafi ambil juga hadis di bawah Amr bin As ke Mesir Syafi ambil juga Imam Syafi masa tuanya di Al-Azhar Mesir ini soal ini soal enggak kuper pengalamannya lu luas data hadisnya lebih kompreh komprehensi ngerti ya wajar ini sudah imam bukan amam ini antara amam imam umat itu dari akar kata yang sama alif mim umat itu alif mim amam alif mim imam alif mim mim ya nah umat itu apa umat itu kutlah satu komunitas umat yang punya visi misi sama bergerak ke depan ke amam yang ada imamnya ada pemimpin pemimpinnya itu baru namanya umat nah kita itu untuk kebutuhan dakwah disuruh mendirikan umat enggak enggak langsung dakwah enggak wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair saya sebelum melakukan tugas itu program-program reformasi program melakukan perbaikan di berbagai sisi oleh siapa oleh umat harus berupaya mendirikan umat dulu umat itu siapa satu golongan yang bersatu dan bukan sekedar perkumpulan enggak tahu sekarang NO disebut perkumpulan beda lemas organisasi terorganisir dengan sekedar perkumpulan umat itu enggak sekedar perkumpulan terus ada visi-misi yang akan dituju ke depan amam terus ada pemimpin yang mengomando sesuai dengan visi-misi yang disepakati bersama itu imam dan imam itu enggak boleh tasniah harus mufrot makanya di Quran yang seharusnya jamak pun tetap mufrot wajalna lilmutaqina imam jadikan kami semua kami itu kan orang banyak ya lilmutaqin bagi semua orang taqwa imaman loh kalau nurun nausorob harusnya jadikan kami semua jadi imam semua wajalna jama mutakin jama imam harusnya juga jama tapi betapa kacaunya kalau imamnya banyak mas imam itu harus hanya satu imamah muahadah harus hanya satu pemimp pemimpin enggak boleh dua enggak boleh ada dualisme ke pemimpin sangking pentingnya imam hanya satu sampai sampai kaya-kaya maaf quran mengabaikan nausorob harusnya wajalna jama a'immatan jadikan kami imam-imam tapi imam ya lucu mas sangking pentingnya imam harus hanya satu maka nyun sewu naus ini diabaikan didik rabu kadang-kadang substansi lebih penting daripada prosedur prosedur maksudnya jadi umat itu begitu ada tujuan ke depan amam ada pemimpin ada pemimpin itu dan mereka punya visi punya visi misi dan itu kita berharap NU itu seperti itu umat NU itu umat yang tugasnya yada'una ilal khair terus wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil mungkar kala imamun as-safi'i apa tadi umat amam i imam siapa belajar ilmu fikih min butuh nil kutub hanya dari balik-baliknya kertas kitab maka dia akan salah menerapkan hukum menyanyiakan hukum kenapa karena yang terlalu ideal kau dapat dari kitab itu untuk mengaplikasikannya masih butuh kajian lapangan lapangan ada masalah apa terus bisa apa enggak 100% diterapkan yang teoretik itu apa perlu sekian persen saja itu namanya kalau istilahnya as-satibi tahki kulmanat karena penerapan hukum itu harus digantung pada kemas kemaslahatan menutun bimaslahat irra'inya keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus didasarkan pada perhitungan kemas kemaslahatan lah untuk tahu masalahat apa enggak di lapangan si yang akan menerapkan hukum itu harus ngerti betul kondisi di lapangan itu mau coba kudok enggak cukup paham ya siapa yang hanya belajar dari mocoh buku kudok nanti akan salah dalam menerapkan hukum itu bukan menerapkan hukum tapi menyanyiakan hukum paham ya dan kadang mocoh itu juga ada salahnya salah paham apalagi nyonsew kadang ada penerbit enggak teliti tulisannya salah dan kita mocoh seberapa kali menemukan tulisan salah makanya berguru itu menjadi penting tukar pikiran itu menjadi penting syawir menjadi penting yang muara dari semuanya itu sampai kapanpun ajaran Islam itu tetap asli enggak dirubah-rubah ya kalau ada satu doa yang nyeleneh beda dengan umumnya sekian banyak ulama yang sering ketemuan bersama maka yang kita hukumi keliru yang nyeleneh itu Bismillahirrahmanirrahim satu juta orang mengatakan itu Kakbah sudah pada tahu sepakat itu Kakbah tapi tahu-tahu ada semprul ngomong Kakbah mas duduk maka pastikan yang salah itu yang nyeleneh ini malah paling wali itu malah ngunuh adab yang ketiga yang 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 patuh sopamurid lisaikhi maring guruni murid dalam berbagai perkoroni murid dalam hal apapun manut manut kurumil tahun ngarep kutu rabi karumil lagi tapi enggak apa-apa pokoknya manut walayakru jalan ojo nentang jangan keluar jangan menyimpang jangan menentang anrohi pendapati guru batatbir lahil ngatur si guru diatur itu yang manut lewis nemu guru yang top tenan manut itu bahkan aku jadi sopamurid makhusartane guru jadi aku kalmaridi ma'at tobi kaya pasien bersertasi bersama dokter almahiri dokter yang mahir spesialis faya stakmiru nyewun pituduh nyewun pertimbangan sopamurid hu'ing guru fima dalam hal apa saja yak situ yang bermaksud sopamurid hu'ing ma' ma' bahaya bada aturi ngakatakan kulo nguntang ngak ngak tepat mesti dari awal itu guru dijak matur baya luk kulo lek kalih nikko dos bundi ojo dalam hal itu mbah yai ditinggal diaturi rawus untuk ngodok ngawur waya taharong lan niti niti sopamurid benar-benar mencari dengan teliti rido hu'ing rido ni guru harus tahu ingin ikis dirido ni guru ingin ikis garak ni muring muring guru fima dalam hal apa saja yak maluka ngelakoni sopamurid hu'ing ma' wa'yubali kholan menemani sopamurid menemani ono fi khormati menghormati si guru wa'yata karabalan mendekatkanlah sopamurid ilallah imaring Allah ngibadah ngibadah enggak harus wiritan bi khidmati kelawan khidmah guru ditimbali bil ambil ampun wiritan kurang lima ngebu wiritan apa seperti ini yang ibadah khidmah itu waliyaklam hendaklah murid tahu mengerti anna dillahu sungguh andab asore murid hinanya murid hinali say khidmah ring kuruni iku zuhu akan menjadi kemul kemulia annya yes yang tak cerita ini mau jadi apa yang khidmahnya murid kepada guru itu besok itu jadi kebang jadi kebanggaan bihan kuloseng tukang ngedus ikus dulu itu yang mendungani acara manten saya itu namanya kebakir dari lamungan keranji dengan bangganya dia cerita bihan kuloseng tukang ngedus ikus durgi ikhidmah itu benar-benar harum kalau gus fut tasik madu abai gustoha itu cerita bihan tukang ngerit bihan kuloseng lir boyok tukang ngerit kalau balik bub tukang dikongkon ngupain manu gus imam pokok manu loroi urusannya balik bub ngersi kurung kurungan makani manu urusannya balik bub dan itu alumin itu bangga bihan kuloseng sering dikongkoni ngersi kurungan itulah khidmat nanti akan menjadi kebang kebanggaannya kenapa diceritakan dengan anak budu wata wadu'ahulan andab asore murid lahu maring syikh ikurif adu menjadi kemul kemuliaannya paham ya warrabi'u utawikan kapeng papat ikuan yang duroyanto nyawang soba murid ilahi maring guruni bi'ainil ijlal dengan pandangan mengagungkan watak zimi ya benar-benar mengagungkan sing lahir batin tingkat kesempurnaan insyaallah saya enggak salah milih guru saya nah wujos sorob jos ya kan fikih jos menikgu fa'inna dhalika kronosetunim meyakini guruni sem meyakini kesempurnaanku guru iku akrabul wis dekat ilah nafihi maring oleh manfaat guru bi'i kelawan ilmu ya kalau enggak yakin enggak bermanfaat malam yak takit lambian tafe orang yang enggak yakin enggak akan mendapat manfaat saya kuliah di kampus dari awal selesai dosen enggak kira zaman manggil ngarep manggil buri guru ngomong satu jam zaman begitu selesai satu jam ditakoni menyampaikan apa dosen tahu enggak dapat apa-apa karena enggak ngereken ya enggak mengagungkan enggak pedul enggak peduli sementara si mahasiswa yang kagum dengan kealimannya manggil ngar satu jam terserap penuh oh dengan takzim dengan iktikot Anda akan mendapat ilmu enggak ada takzim enggak ada iktikot otomatis kala dawuh soba abu yusuf saya mendengar ulama salaf bodo dawuh siapa yang tidak meyakini agungnya si ustad hebatnya hebatnya ustad maka dia tidak akan berhasil enggak akan suk enggak akan suk sukses enggak yakin janganlah murid itu menyapa gurunya dengan tak kitab anta wakafi dan kaf kitab ka ruban antum kum halu halukum ya seh antah kaif hat seh kalau jawa biye goe jawa no neng kia ini kok koe biye panja panja nangan ajuna ya separa mak kia separa mak kia mantar muka ajunan sehat mak kia raceng umur mak kia berokah mak kia abdian yang doa kia 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 walayuna jahu jangan memanggil guru bismi langsung sebut namanya kia imu jeningi munawir dadak mak jolok munawir munawir muridnya pak pur bal bal ya kulu ngecapa sopa murid ya sayidi pak ya ustadi ya walayuna kuruhu jangan menyebut nama guru aidan juga ketika guru itu tidak ada bismi hanya menyebut namanya pak munawir ilah kecuali makrunan halih dan barengi bima dengan kata-kata kalimat yus'iru yang memberi kesan bita zimim mengagungkan guru itu kalau sayikh ya kalau sayikh munawir kalah sayikh munawir rahimah Allah nah gitu ya aku langsung kalah munawir kalah sayikh al-ustad sopok aja atau kalah saykhuna gitu ya atau kalah kiyayuna kalau kita pakai kiyayi kalau orang lain pakai saykhuna makanya kalau kelompok kita itu supirnya kiyayi SK supir kiyayi SK kalau kumpulan sana supirnya kelompok sana itu namanya SS supir saykhuna kan kan orang orang tidak jawa maunya kita itu sealim apapun saja kehilangan jawa ini cuma repot SK itu terus nyupir ugal ugal karena itu nama lain dari sumber kencono nama yang masuk budal mari subuh jam sepuluh ngaji Tegal Tegal nutut enggak seks ini sampai exit Tegal itu empat jam setengah wuh ya apa dulu itu dari kota Wono Panasaba jam setengah satu malam ya rek saya pengen jaman yang gak seks jam limo gue bilang mau ngatur karuh pas jam limo pas empat jam setengah mas Wono sobo sampai gak seks sumber kencono mas resti ganti sukeng rahayu pancet resti ganti sumber selamat pancet dikirimi dungu oleh wis itu barangkali wis boyong sukses sesekali soan walanyansa tidak melupakan sobo murid fadlah ujasa guru walanyansa hayati selama hidupnya guru itu dan setelah sedoni guru hendaknya tetap menjaga anak cucunya guru dan orang-orang yang dicintai guru itu dan menjaga memelihara istiqamah setahun pisah nopopo ziarata kabri menziarai kubur si guru walistighfar olah dan beristighfar untuk si guru wassada kataan hu dan nyelamati guru sedekah gandaranya untuk si guru selamatan ya selamatan atau jari jari ya wayas luka dan hendaknya murid menempuh fisam di dalam hal sifatnya karakternya waluda dan petunjuknya masalah kau jalan yang ditempuh guru berjuang seperti apa yang pernah dilakukan oleh si guru semen kalau dulu pernah mondok di mergosono terus berapa tahun bersama Mas Duki semen merasakan di sini dengan di mergosono ketika itu yang enggak jauh-jauh yasluk masalah kahu ya menampak menampak tilah menampak tilah sih sono batak isya apa dini dinia wayata adaba lan bertatakrama sopo si murid biadabi kelawan piro-piro adabi guru walayata ajang jangan meninggalkan si murid itu al-iktida amanut bi kelawan si guru wasatis yang ke-enam anyata sobaro yento berusaha sabar sopo murid ala javwatin atas sikap keras kaku kering barangkali sesekali gurumu kering tas duru yang muncul apa sifat javwah minas syaiki dari guru karena kadang-kadang orang super cerdas itu dibarengi karakter keras tinggal milih milih guru soabar tapi rapat terdas atau milih guru cowerdas tapi rapat sabar orang mas gulik guru super terdas super sabar ya kuih kanjeng nabi kalau di indonesia mungkin wakilah katanya abah saya itu ke zeunudin mojosari alimpol tapi sabar pol murid itu kadang boyong enggak sungkan menyampaikan ngapun ini kiai bian nonton cerita wadus hilang kula sing beleh kiai kula beleh damal mayoran kalih gus niku wismari warek gus dikandani gus wadus wadus siapa tapi sekadang warek bian segerontok kidegan kula kiai ayam jagu hilang peng telun kua kiai kula kua nyoni ikhlasi kiai nyong nampun nyon ridoni mbak ya tak ikhlasi rapopo tapi jauh balen ini kiai kua mbak balen ini kua boyong sabar banget mbak yezan utin murid dati kiai apa mbak hasim as'ari termasuk murid murid belitar mbak mansur putong mbak ikus mucab murid bapak mbak yri tuan murid mbak bawah telogo murid mbak mahdi murid mbak zain udin nganjuk mojo mojo sara sabar pol cerdas pol sehingga cerdas rapatek sabar sabar rapatek cerdas bismillah r-rahman r-rahim ausu'i khuluqihi atau sabar terhadap berlaku guru sehingga api walaya suddahu jangan sampai menghalangi murid lalikah kerengi guru mau anmulazamati nderek akan si guru segara-gara rotok di sana di dia pore boyong tetap nderek wakti qodika malihi dan tetap meyakini kesem kesem kesemburnaannya si guru itu hendaklah si murid itu mentakwil menafsir terhadap perbuatan perubatan guru yang tampaknya yang benar itu malah yang bersilisih dengan perbuatan itu kalau guru melakukan sesuatu yang kayak-kayak salah yang benar itu harusnya yang berbeda kalau zaman melihat guru melakukan kayak-kayak salah hendaknya zaman bisa mentakwil mentafsir ala dengan sebaik-baik tak takwil contoh gurumu sholat terawih wulung rokaan kritik kritik santri kritik ya orang boleh berarti orang tumak ini apa mungkin ikut madhab Hana Hanafi yang Hanafi itu enggak mewajibkan fatihah takbir langsung inata itu boleh enggak sefatihah jadi so cepat sholat sunat versi Hanafi itu ya tidak harus tumak ninah julus antara dua sudut enggak harus tumak ninah versi Hanafi takhiyan enggak wajib duduk akhir langsung salam itu kena sholat muljel Hanafi iso rong menit oleh limang rokaat iso ya coba anda iso tumak ninah itu hanya sujud sama ruku fatihah rawsah waco langsung gulallah tak gulallah bisa jadi dia pakai madhab Hanafi cuma salah-salah khusnudhan mungkin pakai madhab Hanafi murid wajib khusnudhan sebaik-baiknya mengerasi nyeneni huing murid soba say kukuru iptada mokon ngawitono huwa murid bil-itizar njalu ngapuro zaman diseneni kocok sama apa sama nyeneni sama ini gak salah jang ngunu sama yang jalu ngapun ten kia ngapun ten kia banget wadharodhan tunjukkan adhamba kesalahan lahu bagi dia wal'adbalan yuun rido alaihi ngatasi guru fa'inna dhalega sungguh nyaluk ngapuro disi iku apkual akan lebih melanggengkan limawat dati syaikh kecintaanku ku guru akhirnya guru tetap sayang yang sampe ya benar ya atas oleh merohaki guru merohaki fima ing dalam barang barang fihi kang iku ing dalam fadilatun ono keutamaan wa'ala tau bihihi lan atas oleh ngelokni guru ngelokni nyeneni alama atas barang barang fihi kang iku ing dalam mak nak kisotun ono barang cacat aw ala kasalin atunyenei atas sifat ma ma males yak tarikang nani apa males menimpahi ing wong aw ala taksirin atau keteledoran pepe pepe barang 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 fi'i qafihi kang iku ing dalam oleh merohaki guru alih atas ma watau bihilan oleh nyeneni si guru irsaduhu sejati ini membimbing menunjukkan kepada si mu murid wa islahulan bagusi si murid wa yaudah hendaklah murid menganggap sikap diseneni dikerasi minasyaikhi oleh si saykh anggaplah itu minni aminlah setengah sangking biru-biru nikmati gusti Allah rumahnya sama nasik diseneni sing soroyus mondok enggak tahu diseneni enggak tahu dilem enggak direken belas bocah pondok enggak direken belas karukiye wiluh elek timbang bucah mondok sing bulat balik diseneni diseneni sih radok lumayan minimal sik sering ruh kiai senajan disen senen lumayan timbang enggak direk enggak direken belas nikmat itu berupa apa bi'adina isyikh kelawan oleh ngate akesi guru bi kelawan murid wanadurihi lan oleh memperhatikan si guru ilahi maring si murid fa'ina dhalika amyal liqal bisyikh sungguh sikap ngunimu ikul amyal luweh gawe condong liqal bisyikh maring atini syih suwe-swe maliki yaimura ura kereng sebab pulak balik sama disen ini nenggi nenggi wawas dan lebih membangkitkan alal ikhtina'i membangkitkan untuk memperhatikan bima salih kelawan piro-piro kemaslah atani simu murid wa'idha auqofa lannaliko mani waruh maknoy renor auqofa mengemas dari iqof ya auqofa yuqifu iqof mani waruh wa'idha auqofa lannaliko mani waruh hu'ing murid soba syih ala dakikotin atas wijining barangkahan jelimet detail min adabin sangking toto toto kromo au nakisotin uto barang cacat sodarot kang keluar opo nakis somin husangking syih ka'an yakrifa koyok yantawis waruh soba murid ha'ing mungkono mungkono dakikoh mingkoblu sebelumnya falayudhir maka janganlah murid menampakkan anna hukana arifan biha bahwa dia si murid itu wis waruh jadi guru lek dawung ini lujung ini oco wingi sammen jen pon dawung balai ini mana hatta mungkong genggenggig say nge 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 mene meste penglimong Bagaimana menurut guru Anha sangking daging Balbalik Syakara matur suwuna Sama murid asyikhoing Syekh ala ifadati Atas oleh meneweruh Dalika yang menggunakan daging Atau nakisah Wakti naih lan oleh Ngati akik guru biambil kelawan urusannya Murid. Zaman bulat balik Dawing ini Ini kok jomong delok materi ini Delokan ini berarti guru Yang sampehan itu memperhatikan Kenapa ya Kau jomong bolak-balik Ngerasanya aku mana Ngerasanya aku mana Aku mana Aku mana Aku mana Loh jenang itu Faingkana lahu Fidhalika udrun Faingkana laman Lahu iku Kajwe murid Fidhalika laman Menggunungi lingni Udrun Ada alasan Wakanalan Apa iklamu Syekh Maringi Ngaturi Syekh Kita ngaturi Biya Kelawan barang Mau Iku aslah Luhi masalahan Falabak Saurah Popo Macau kitab Ya Ini Sengti wacau Halaman Luru Saiki halaman Luru mana Sampai malam Kelimolas Tetap halaman Kalau itu Lebih mas Wah Wa ila lamun Orang Falabaksara Popo Wa ila lamun Orang Luhi mas Orang Luhi mas Laha tarokan Ninggalo Sopo Hu ing Iklam Tarokan Mongkong Ninggalo Sopo Murid Hu ing Ngandani Guru Ngaturi Ila Kejobo Anyatarot Tabak Alatar Kibayan Udri Mafsadatun Anyatarot Yento Berdampak Berimpli Kasih Alatar Kibayan Udri Atas Tidak Menjelaskan Alasan Tadi Mafsadatun Apa Adanya Keru Kerusakan Adanya Kesalahpahaman Yoke Beksu Mene Wer Wer Ngapunten Bayai Ngapunten Sopo Sopo Samak Niko Iwak Kiyai Sanes Iyok Jarot Meniko Walang Kiyai Sanes Selawan Aku Ingi Biala Kuman Nani Dengan Dawuh Kulorekam Kiyai Ilah Samaka Gejobo Iyok Walajarota Lanuk Lawang Karepki Rangun Tapi Nerekamane Nginten Iyok Rekamane Ngung Rekamamutip Ngurusak Karepki Kualang Tapi Mencelok Lawang 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 Ngonten Iwak Lek tulisan Jawa Alif Ya kan Ya Wawu Kaf Iwak Mocone Iyok Iwak Kok Iyok Kan Goreng Gurung Matang Jadi Bangan Iyok Iyok Nah Kalau memang Perlu Enggak Diberi Alasannya Khawatir Terjadi Fitnah Kesalah Faham Faya Ta'yanu Maka Jadi Wajib Sangat Penting Iklamu Memberitahu Kepada Si Syekh Al-Fatihah Kepada 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 Kepada